Ada anak buah baru, ngeliat ada ikan nih. 2019? 2009, oke. Ada ikan baru nih, bagus nih. Dia masuk, yang masuk ke kolam. Padahal masih masa karantina. Ternyata itu kena kafe. Contoh, saya liat di China ya. Di China itu sampe... Pemerintah memberi lahan free loh. Taiwan agak beda, walaupun dia ada breeder sendiri, industri nya beda juga. Oh gitu, kayak Indonesia gini ya? Indonesia itu pasar bagus lah. Di sini, yang awam jadi paham. Semua bisa main koi. Di sini, Koispedia. Semua bisa main koi. Apa kabar? Koispedia yang awam jadi paham. Ini saya sekarang berada di puncak. Wow, ini deket sama langit ya. Berarti, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Tapi di sini, suhunya lumayan seger sih. Kita bersama Pak... Freddy Sumokoi. Freddy Sumokoi. Wow, mantap. Ini tempatnya dimana Pak? Di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung. Desa Kuta? Ya, Kabupaten Bogor. Desa Kuta, Kecamatan Megamendung. Oh, Megamendung itu Kecamatan ya? Kecamatan. Bukan minuman? Ya, itu beda lagi. Kan ada Megamendung. Ya, jangan itu. Oh, nanti malam, agak malam. Oke, siap. Jadi, Megamendung itu nama Kecamatan. Ini memang puncak gitu? Ini hampir puncak ya. Puncak kan di seribu ya. Ini di 875. Wow. 100 meter lagi kita udah nyampe puncak. Nyampe puncak. Memang kalau di sini tuh kadang hujan. Ya, awalnya begini nih. Nanti udah mulai, makanya dibilang Megamendung ya. Gini. Selalu mendung nanti. Barusan nggak panas? Barusan panas kan? Sekarang udah sejuk lagi nih. Wow, mantap. Nah, ini dari Sumokoi. Sumokoi ini mulai main kan dari kapan? Dari hobi dulu atau? Hobi dari awal. Awal tetap hobi ya? Ya, hobi. Tahun berapa itu Pak? Saya hobi itu mulai dari ibu saya sebenarnya. Ibu saya Piarakoi di 1996. 1996? 1996. 1996 beliau Piarakoi. Tapi di perjalanan kok gue jadi suka juga ya. Oh gitu. Nah, 1998 saya mulai main. Tuan masih di rumah mamah lah ya. Lu mamah, ibu ini. Ya beli tapi naruhin di rumah mamah. Oh gitu. Ada kolam? Iya, kolam 10x10. Filter? Udah filter gitu? Udah filter. Udah filter. Jadi dari tahun 1996 itu sudah ada kolam filter? Udah filter di rumah mamah. Mantap. Oke. Nah, akhirnya saya hijrah kembali ke tanah air. Oh, dulunya dimana Pak? Dulunya saya di Holland. Akhirnya saya balik, saya di rumah itu bikin kolam kecil. Nah, main juga hanggar. Tau dulu. Zaman dulu kois tuh mainnya di hanggar. Hanggar. Almarhum Pak Arum, Kutemu, semua. Hanggar Pancoran? Hanggar Pancoran. Oh, HTP? HTP iya. Iya, iya, tau tau tau. Ya, HTP dulu di Pancoran. Makanya HTP namanya. Iya, iya. Dua ketemu. Nah bikinlah komunitas. Hmm. Dipada seiringan jalan saya lebih ke jadi dealer. Iya, iya. Nah, tapi saya istilahnya bareng-bareng lah kita membangun kois dulu. Mendirikan kois. Iya. Cuman saya gak terlalu aktif di organisasinya. Oke. Tahun berapa itu? 2004 ya. Oh, mulai 2004. Ya, kois berdiri 2004-2005 kalau misalnya saya buka itu. Oke. Itulah saya juga starting mulai jalan. Mulai jualan? Jualan, jualan. Jualan ya, tetap lokal dulu awalnya. Awalnya. Beli dulu sama anak-anak Pancoran. Iya, iya. Tapi kayaknya impor juga enak nih. Beli. Oh, gitu. Beberapa dealer akhirnya di tahun itu pun berangkat langsung. Ke Jepang? Ke Jepang. Tahun 2004? 2004 ya. Oh, mantep ya. 2004 sudah ke Jepang nih. Iya. Nah, kenapa kok larinya ke ikan impor? Kan awalnya ikan lokal nih. Kenapa lari ikan impor? Hmm, mungkin pada saat itu ya. Ya, pada saat itu ya. Hmm. Ikan lokal gerungnya belum baik. Oh gitu. Seperti sekarang. Iya, iya, iya. Nah, jadi pilihannya ke mana nih. Kita kalau mau main ikan jumbo kan mau nggak mau ke impor. Iya. Itu aja sih. Ya kalau ikan koi itu kan indahnya kalau jumbo ya. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Tapi sekarang perkembangan lokal, wah apa satu kali. Ini mulai kejar-kejaran nih. Wah aduh kejar-kejaran nih. Bahaya nih. Nanti kalau misalnya ini, ya mungkin kalau saya udah jadi bener hobi. Bener-bener bukan jadi dealer. Ada lagi kolam. Khusus. Khusus. Jadi ada ikan Indonesia, ada ikan Jepang, ada ikan Cina gitu ya. Iya. Oh keren. Nantilah. Kapan rencana mau jadi pengopi ini? Aduh mah. Sebenernya sampai sekarang masih jadi pengopi sih. Enak jualan atau pengopi ini? Dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Pengopi juga jualan. Iya. Nah, jadi awalnya main ikan lokal, kemudian ke ikan impor. Tahun 2004 ya. Iya 2004. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti ikan lokal cuma sebentar di awal-awal itu? Di awal-awal ya. Di awal-awal ya. Di awal-awal. Di 2003 sampai... Sebenernya sampai 2006 saya masih... Karena belum bener-bener... Gak ada nama sumu sebenernya 2006. Oh sumu itu 2006? Jualannya dari 2004. Impor sendiri. Iya. Tapi masih mix di situ. Oh masih campur ya? Masih campur. Jujurnya masih campur. Oke oke oke. Nah terus dari tahun itu kan lama banget ya pak? Iya. 20 tahun ya? 20 tahun berarti sekarang. Sampai sekarang 20 tahun. Berarti ada dong? Kendala-kendala. Gimana suka duka. Atau sampai brebes-brebesnya ada apa enggak gitu loh. Gimana? Suka dukanya ada gak? Lu mancing nih. Lu mancing nih. Lu mancing nih. Saran saya sih... Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Napsu berarti ya? Napsu ya. Oke. Di koin nih racunnya... Wah lebih racun daripada yang lain-lain nih. Mungkin kayak narkoba nih. Oh gitu ya? Iya iya iya. Kalau kita ada... Saya pernah ada jatuh bangun di 2009. Pernah? Keneran. Keneran itu? Iya iya. Keneran itu? Kalau KHV. KHV. Di situ ya setahun saya... Antar dulu deh naik poinnya. KHV itu memang ngeri waktu itu ya? Ngeri pada saat itu. Itu gimana ceritanya? KHV itu gimana? Sebenarnya cuma salah. Salah teknis sedikit ya. Pada saat itu dari ikan baru datang. Saya kejuaraan di Surabaya. Kejuaraan All Indo Surabaya. All Indo Surabaya. Saya berangkat. Ada anak buah baru. Ngeliat ada ikan nih. 2004 ya? 2009. 2009 oke. Ada ikan baru nih. Dia masukin langsung ke kolam. Padahal masih masa karantina. Ternyata itu kena cafe. Oh. Ada bibit. Sebenarnya lolos ya dari karantina mungkin lolos ya. Iya iya. Cuman mungkin ada bibitnya masih ada. Bibitnya masih ada. Ya kan gak bisa hilang itu? Iya gak bisa hilang. Masuk itu kena. Yes. Masuk kolam langsung habis? Waduh ya selesai. Wah itu berapa ekor pak? Waduh. Di sini juga? Di farm saya yang lama. Oh yang lama? Iya. Di atas? Iya di atas. Farm lama udah saya jual sama penghobinya. Udah milih orang? Sari cuan. Oke. Yang penting cuan ya pak? Biar hidup kita. Iya. Itu awal ya pak. Jadi. Saran saya sih sama yang baru-baru dagang. Hati-hati ya? Hati-hati. Jangan terlalu maksud. Ini kalau saya tanya kerugian sampai berapa gitu. Gak deh pak. Boleh gak? Jangan. 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 Nanti inget saya. Nanti nangis ya pak. Nangis lagi. Saya bawa tisu pak. Jadi memang harus hati-hati ya. Kita sebagai penghobi atau penjual. Jangan sepelekan nih ikan koi ini. Kadang orang kalau gak ngerti. Oh ikan itu di air hidup kan gitu ya pak ya. Masih banyak yang seperti itu. Banyak. Ikan itu kalau di air hidup. Tapi kalau untuk koi. Kita harus ada perawatan. Kita harus ngerti lah. Iya. Contohnya seperti sumo koi ini yang udah lama ya. Kalau saya kan belum ngikutin itu. Jaman-jaman sebelum 2010 kan. Iya. Saya belum ngikutin. Saya suka koi itu tahun 2006. Oh. Mulai 2006. Iya. Itu masih suka pak. Bahkan waktu itu saya gak bisa membedakan antara koi sama komet. Oh. Jadi ini koi ini komet saya gak ngerti. Kan sama-sama merah. Nah. Waktu itu ada kontes tahun 2007 di Blitar. Saya lihat. Ternyata koi itu. Segini pun bisa lagu 1 juta waktu itu. Iya iya. Wah ini bagus nih. Nah saya beli. Belinya komet dulu. Komet. Tak kirain koi. Mau tak jual malah gak bisa. Kan gak ngerti. Orang bodoh dong. Iya. Orang bodoh udah nemen. Wis. Banget pokoknya. Nah akhirnya saya belajar koi tahun 2010. Belajarnya sama siapa tuh? Nah sama petani. Oh petani. Ini hostnya siapa ya? Kalau saya yang ditanya ya. Saya belajar sama petani dulu ya. Oke. Belajar di petani. Akhirnya. Awalnya ya. Ini kebalik nanti. Saya yang host disini. Jadi gak usah banya-banya ya ceritanya ya. Nah. Saya belajar di petani. Ya akhirnya sampai sekarang lah. Ke petani. Jualan. Akhirnya bisa ngerawat. Sampai sekarang. Akhirnya. Saya pengen. Lebih luas lagi ya. Akhirnya saya datang ke teman-teman disini. Termasuk semua koi. Ya itu lah. Itulah butuhnya edukasi. Makanya saya saran sama penghobi. Masuklah. Ke komunitas yang baik. Salah satunya koi ya. Koi itu memang didirikan pada saat itu. Sama kita-kita ya. Masuk almarhum puak aereum. Ya. Supaya informasi itu terbuka. Ya. Terbuka. Dan harga menjadi lebih reasonable. Iya. Buat ke semua orang. Supaya bagus. Bagus ya. Semuanya. Oke. Terutama sampai sekarang kan semangatnya koi itu. Membantu. Para pedagang. Ya. Termasuk. Breeder. Iya. Breeder juga. Karena koi Indonesia sekarang. Berkembangnya bagus banget. Iya pak. Cuma tinggal, aduh ini dorongan dari pemerintah juga kalau bisa lebih lah ya Iya, iya Lebih Nah, contoh saya lihat di China ya Iya Di China itu sampai pemerintah memberi lahan free loh Walaupun tidak diberikan, tapi dipakai free oleh para petani Itu sebenarnya baik ya Tinggal penjebatannya mungkin di Aki, di Kois Penjebatannya lewat pemerintah ya Nah, ini kan Sumokoi sudah ke China kemarin Itu gimana? Apa ya? Kan Jepang sudah, China sudah Itu perbandingannya gimana? Perbandingannya, dia berkembangnya pesat sekali ya Karena memang industri nya jalan dan penghobi juga banyak ya Karena jumlah penduduk ya Penghobi banyak ya? Penghobi banyak sekali Di China pun, Koi China tanpa dia jual ke sini pun Mereka nggak pusing Oh gitu? Udah cukup Udah banyak di sana? Udah banyak sekali Cina itu ngeliputi Taiwan juga nggak? Nggak, kita jangan ngomong Taiwan ya Karena Taiwan agak beda Walaupun dia ada breeder sendiri, industri nya beda juga Oh gitu, kayak Indonesia gini ya berarti ya? Oh industri nya besar mas Oh gitu? Taiwan kecil Indonesia itu pasar bagus ya Saya rasa dengan adanya covid kemarin yang mungkin boomnya terlalu cepat Dan akhirnya beberapa dealer maupun breeder yang akhirnya tutup Iya Saya rasa masalah dedikasi ya Jadi jangan melihat cuan aja, dedikasi itu penting ya Iya Jangan ngejar profit, 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 profit aja Malah jatuh kita ya Pak Iya Kayak Mas Uban kan lihat ya Kan awalnya juga kan dari nol kan Iya, nol banget Pak Minus Pak, bukan nol Pak Tapi kan sekarang plus Siapa yang nggak kenal sampean? Alhamdulillah Kalau nggak kenal berarti bukan pemain Kan gitu Ya mungkin masih baru aja Oke Nah dengan adanya China sekarang udah masuk Indonesia Dan ikan Indonesia udah mulai ini upgrade kualitas Itu ada pengaruhnya nggak dengan ikan limpor dari Jepang? Sejauh ini belum ya Belum ya Belum Jadi masih tetap punya pasar sendiri-sendiri gitu ya Iya punya pasar sendiri-sendiri Di China juga kan baru masuk ya Baru satu Berarti tahun lalu sama tahun ini ya Iya Jadi Karena dimannya masih besar China berusaha mengambil diman itu Nah Alangkah baiknya juga Ini nih Breeder-breeder kita Iya, breeder lokal Ambil diman itu gitu Karena itu diman besar loh Oke Dengan jumlah pendudukan Mereka juga melihat kan Sekarang bukan hanya ikan yang masuk ke China Produk Iya Om Pakan Semua masuk Ngerbu ke Indonesia Kita harus bersaing di situ Nah Bersaing Nah ini kita sebagai orang Indonesia nih Pak Iya Masukan untuk teman-teman breeder Terutama untuk breeder yang ada di Indonesia Kita harus bagaimana dengan adanya persaingan yang seperti ini Yang memperbaiki diri terutama dalam sistem breeding dan indukan ya Breeding indukan Indukan itu memang hal yang terberat ya Iya Nah Ternyata kalau bisa pemerintah bantu bukan hanya indukan tapi lahan Salah satu model yang paling mahal kan lahan ya Lahan bener Iya Kalau indukan sih gampang kita ngerawat pun enak Iya Kalau kolam kecil segini kan bisa Nah tapi kalau lahan kan Lahan untuk pembesaran tuh yang bisa Nah tanpa ada lahan yang cukup besar akan sulit untuk dapat kontinitas produksi yang bagus Iya 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 bener-bener Saya aja ditanya sama di Belanda Eh Poy Indonesia gimana nih Seberapa mau import waktu itu saya eh mau export sorry mau export ke Belanda Ya waktu itu sih 2008-2009 lah saya mau coba karena kafe kan belum bebas ya Iya belum bisa Sekarang udah bebas Indonesia Wah ayo pangsanya banyak siapa nih Ini gue jadi promo diri sendiri nih Oke gak baka Yang punya ikan bagus gue bisa lempar Koko Sodo Iya gak baka Gue punya channel gitu Gak apa-apa promosi diri sendiri lagi kita punya produk yang bagus Iya Jadi kalau kita punya produk yang bagus kita nggak bebas lah kita promosi diri kita Iya Karena semuanya untuk ini ya untuk persahabatan kita dalam dunia perkoinan kan Tidak hanya antara Indonesia, Jepang, Kina Iya Kita mendunia Mendunia Iya mendunia Bahkan di Arab pun juga ada Di Arab udah mulai Saudi ada Saudi ada Eropa tuh pangsang gede kan Eropa gede Berarti Amerika sekarang kayak gini harga import ya Sekarang rada naik ya karena pangsa di Eropa dan Amerika lagi naik Nah ikan-ikan, sorry ya ikan-ikan kurang ya Iya iya Bukan sampai ya ikan kurang baik kayak ya Itu dimakan sama Eropa Nah kadang-kadang ikan low quality kita Iya Dari segi ini nggak kalah Sama ikan China mungkin Jepang Iya Nah itu waktunya kita masuk Kita masih bisa lah ya Masih bisa di Untuk sejajar gini masih bisa untuk kualitas ya Iya Oke Jadi di ini ya di ikan lebih kecil ya Iya di ikan kecil ya Dan itu malah justru pangsa Kayak pangsa pasar itu kan kayak piramid Iya Yang bawah yang gede Iya Yang tengah nggak terlalu ya Iya betul Kita ambil ini aja Kita ambil kelas menengah kebawah nih Iya nggak apa-apa Ini yang paling rame pasti Itu yang paling rame Karena saya juga jualan menengah kebawah nih Jangan gitu Tapi maunya yang bagus kan Iya yang bagus tetap pesanan mungkin 1-2 orang Langsung kalau lebih cari pasarnya menengah kebawah lebih enak Iya iya Jadi tuh teman-teman kalau mungkin masih belajar untuk jualan ikan koi Kayaknya jangan langsung yang kita raih yang Oh tinggi nih harganya tinggi gitu ya Jadi kita Pelang step by step lah Ini karena disini ada dealer kita ngobrolnya malih ke keuangan nih Gak apa-apa ya Iya nggak apa-apa Buat industri biar rame lah Oke oke Jadi kita di koi ini tidak hanya hobi Kita harus bisnis juga Karena kalau kita melulu hobi Kita nggak cukup nih untuk Post perbulannya Jadi hobi ya bisnis gitu ya Nah ini hobi yang menyenangkan Itulah awalnya saya mendirikan itu sebenernya Hmm Jadi saya pengen mendirikan sumokoi Supaya hobi saya paling tidak ya vila gitu loh Nah ada ya vila ya Nanti kita tidur di vila nanti setelah ini Vila nanti resto ada juga tempat bermain ada juga Wuh mantep Hebat nih semua koi Kalau untuk harapan kedepan apa nih pak Saya harapan kedepan untuk koi lokal Untuk perkoyat iya Ya boleh kalau lokal terus Saya lebih ke koi lokal ya Kenapa? Kalau import sama itu udah dia punya industri lain ya Iya Di lokal ini Ya bangkit lah Orang-orang baru Harus bangkit ya Iya bangkit Mudah-mudahan bisa bangkit ya pak Iya Terutama di Blitar Karena industri nya tuh di Blitar sebenernya Jujur aja ya Iya Di Jawa Timur lah industri terbesar ya Dengan adanya Liga apa segala bagus Iya Teman kan kemarin sempet pada beralih ya Beralih Beralih ke bidang lain Karena ya kembali masalah perut Karena keadaan ya Kondisi lah Iya Tapi mau tidak mau Tetap yang punya passion ya Yang punya impian besar Tetap di koi ya di koi Karena ini kita Jangan melihat hanya di Indonesia Iya Karena koi itu Kita mendunia Luas sekali Luas sekali Luas sekali Jadi jangan patah semangat tuh teman-teman Koi Indonesia Koi Indonesia ya Karena pasar kita sekarang itu terbuka Lebar Lebar banget Lebar sekali Kita bisa ekspor kemana-mana Kemana-mana sekarang Oke Oke mungkin gitu dulu ya Kita sudah banyak nih kayaknya Ngobrol-ngobrol gak tau Tadi yang kita obrolin apa Nanti kita koreksi aja Kalau ada yang kurang paham Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bisa tulis di kolom komentar Itu ya pak Iya Terima kasih banyak atas waktunya Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Tetap di Koispedia yang awam Terima kasih banyak Terima kasih banyak